Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman apa kabar yang belum kenal salam kenal aku Arsi dan kamu Mir Cetang kita mau nunjukin gimana situasi di kampungku di kampung tempat aku tinggal di Ben Swiss dan hari ini adalah hari pascah ya jadi anak-anak libur 4 hari sampai hari Senin, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, 4 hari Selasa mulai masuk sekolah lagi sumuk, ya terlepas jaketnya terus for your information untuk kalian tahu di sini, iya ternyata anakku yang jawab ingin berhenti dulu di sini main bandulan apa sih Hiki ya bandulan, ayunan ini panti jompo tempatnya panti jompo aku mau apa oke enak Mir, bandulan Mir pelan-pelan pelan-pelan aku mau yang kia aku mau kecepet ya, gak usah pecar aku mau yang kia hi hai hai guys ha aku mau asyik si ya hati-hati anakkirat berimu telur 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 iya oke tuh tidikah dua satu wah 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 ngeluh si Rahmungkow no 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 kayak diposandu wey yuk sekarang kita jalan ke arah sini nah di sui sini itu kalau ada hari besar tuh toko-toko pada tutup ya pada tutup dan sehari minggu juga tutup jadi mati gaya gitu kalau di sini kalau hari libur orang-orang pasti mati gaya karena mau pergi kemana gitu loh kecuali ke gunung sih ke gunung sih ya oke-oke aja tapi kalau Solaya terus minimarket itu semuanya tutup kalau hari minggu kecuali di itu di stasiun ya di stasiun di bandara itu semuanya masih buka toko-toko begitu yuk kita jalan yuk nah itu tadi situ-situ situ-situ situ apartemen kita kita di sui sini kebanyakan orang tuh apartemen ya karena 80% atau 90% orang-orang tinggal di apartemen dan sewa rumah seperti ini wait nah ini rumah-rumah yang disewain seperti ini ini juga rumah kita dulu pengen sewa rumah kayak gini tapi gak dapet soalnya udah full semua jadi kita tinggal di apartemen situ nah disini kelihatan banget oke gengs kita lanjut jalan tuh anakku yang cowok udah gak sabar selalu di terdepan dia ya ayo sekarang kita tunjukin sekolahnya Nyamirieta jadi tadi rumahku disitu kan dan sekolahnya Nyamirieta itu di daerah sini ntar iya iya sih ini daerah sini kampungku sini temenmu yang mana itu dan situ oke enggak enggak jalan aja jangan naik tram kamu harus jalan enggak usah naik jalan nah ini juga rumah-rumah warga sekitar disini ada yang sewa juga ada yang milik sendiri gitu tapi kalau punya kita sewa ya dan harganya itu perbulan sewa apartemen kita dua kamar tidur satu kamar mandi terus kitchen 1650 frank plus 100 frank untuk garasi mobil jadi total terus kita sebulan 1750 untuk biaya apartemen aja 1750 satu franknya 17000 itu tiap bulannya dan itu cuma sewa jadi bukan kalau kita keluar dari apartemen itu ya kita enggak dapat apa-apa cuma kita bebas sewa itu aja tadi mahal banget sumpah 1750 frank terus itu sekolahnya Myrieta disini itu sekolahmu ada anak-anak libur empat hari ini ini pohon-poonnya udah mulai keluar ya karena udah ganti musim sekarang ini masuk ke musim semi jadi setelah winter itu semi daun-daun pada bermekaran nanti ganti lagi musim bulan Juni itu musim panas daunnya tambah subur kesitu terus terus jangan disini lewat sekolahnya Myrieta yuk kita lewat sekolahnya si Myrieta lewat sini ke kiri sini sini lho kamera India dindy halang koi ayo jalan kamu lihat sekolah di sini ke pasir temenmu di sini juga ya nah ini kelasnya dia di sini nih kita bermain di sekolah ini ini kelasmu di sini kelasnya dia Tara yang atas itu bunga-bunga itu sekolahku oh iya beres mami mami bungaku kovilas yang warna pink di sengdi sengdi kita dia nunjukin bunganya sengd bukan koi itu itu sengd ini ini kue punya pink ya ya oke beres aku aku bikin dua apa tiga oh disini kelasnya dia sengd 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 kelas sengd 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 kiri kiri oke 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 beres ayo yuk kita lanjut jalan yuk hati 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 ya se ini juga apartemen di woy hari hari libur hari libur disini juga banyak apartemen apartemen, apartemen semua disini itu gedung-gedung tinggi juga apartemen oke gitu deh dan disini itu di tempatku yang tinggal ini Bern, Bethlehem ini banyak banget pendatang dari timur tengah dari Afghanistan dari Pakistan dari Jepang dari Lebanon, Maroko, Iraq terus dari negara-negara Balkan juga banyak banget oke ini tempat tram ya, tram lewat disini hari ini puasanya agak lemes ya, gak tau kenapa lemes banget kepala aku juga pusing eh, ada motor, Beth ada motor, Beth motor, tapi gak ada itu gak ada mesinnya listrik, kayaknya ini juga oh ya ini itu troti apa skuter yang pakai bayar gitu disini nah nanti kalian di QR sini terus bayarnya pakai kartu gitu disken gitu ini siapa aja boleh nyewa dan ditaruh di manapun terserah kalian taruh di mana dan ini sangat banyak digunakan sama orang-orang yang apa kuliah kerja anak-anak sekolah gitu nah ini tram hati-hati loh Beth nah ini dia anakku lagi dia tuh aktif banget namanya Beth Mir suka berpetualang tapi kalau udah kena kamera tuh dia gak mau ngomong diem aja malu persis kayak papanya nah ini tadi yang aku kasih tau skuter yang disewa tadi nah ini nah kayak gini ini 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 kebanyakan anak muda yang yang lololololol kok stay diggi dan ada juga sepeda kayak gini ini juga panti jompo lagi disini panti jompo di Swiss tuh banyak banget dan butuh tenaga pasti dan selalu butuh tenaga bekerja so ini tanda musim semi datang ya bunga-bunga bermunculan di suket-suket apa ya rumput di rumput nah disini di rumput-rumput banyak bunga-bunga kecil ini nanti kalau udah bulan April Mai tuh udah mekar gede-gede gitu bunganya ini apartemen lagi apartemen apartemen kayak rumah susun ya tapi sewanya mahal banget asli ya gini kegiatanku tuh tiap sore tuh gini ngomong anak keluar rumah kalau gak kerja kalau kerja ya gak bisa nah karena dimong dimong bapak E dimong ya pasti diasuh apa aku mau beli moji moji kan tutup toko-toko kalau hari kalau hari libur nah sekarang kita mau nyabrang di itu best stop best stop di ijo apa ditekan ini yang tadi ditekan ya ditekan sampai warna ijo lakai WSI ayo ayo ini pajaran kaki tuh selalu di tamakan disini ini tempat pemberhentian tram kayak gini sama bus naik tram naik tram terus hal lain nak jalan naik ke capek harap popo sini bes sini ada 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 tram sini dan bijemen disini ada WC umum seperti ini ya ya lihat sini lihat sini jangan dari situ ini agak kotor tempatnya itu juga apartemen lagi apartemen apartemen kita lelaskan lewat taman yang cantik ayo kesul kak apapamu kesul kak gak ya bis dan ini suasananya ramadhan seperti ini ya gak ada orang jual jual takjil ke orang orang kasih dahan di masjid ke gak ada masjid soalnya terus apa ya ya gini situasinya kalau di Indonesia kan tiap tiap gang itu kan ada takjil yang jual takjil ada rame gitu ya disini gak kayak gini orang sini gak tau apa itu ramadhan gak tau oke nah seperti ini situasinya orang disini kebanyakan jalan jalan kaki gitu jarang yang ada naik motor gitu emang yang punya motor juga jarang banget gak ada hampir gak ada cuma beberapa orang gitu langka gitu dan disini juga kebanyakan orang Swiss itu suka memelihara anjing daripada punya anak lah gitu ya besbir capek gak besbir capek gak capek capek pencek pencek jadi ini jalan Civil ya ha aw ya sus sus iniz tulip nie calla pencek say ha ya A bang do bang do do nah sekarang kita hampir ini daerah tempatku tuh sampai sini aja ya terus selainnya tutup gitu itu juga ada tempat olahraga ya kayaknya sih sepak bola atau apa itu nggak tahu deh aku capek aku haus dan lapar tapi tetap semangat aku haus capek gak besmir nah setiap komplek rumah tuh pasti ada pembuangan sampah seperti ini ya ini eh sampah campuran ini juga sampah campuran untuk sampah betol sama kertas-kertas itu ada di solayan yuk ini juga apartemen 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 semua disini apartemen semuanya apartemen nah ini juga bunga sakura warna putih mekar ini juga bunga warna pink mekar sakura sakura banyak sih sakura gak hanya di Jepang aja say ini tempat duduk-duduk sepi ya disitu sepi loh serius ini pemuda Swiss siapa yang mau kenalan lagi apa kak oke teman-teman aku rasa udah cukup kita jalan-jalannya mengelilingi kampungku gitu-gitu aja nggak ada yang jualan apa-apa ya dan perlu kalian ketahui kalau hari-hari besar di Swiss itu toko-toko pada tutup semua dan hari minggu juga tutup oke oke teman-teman thanks for watching assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bisa kalian lancar dadah